Kekurangan siswa pada tahun ajaran 2019 di tingkat sekolah dasar banyak terjadi di daerah. Di SD Negeri 2 Kutayu, Kecamatan Tonjong, hanya ada satu calon siswa yang mendaftar. Bahkan di kelas 2 tidak ada siswa dan kelas lainnya hanya diisi beberapa siswa saja. Di Sekolah Dasar Negeri 2 Kutayu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes hanya ada satu siswa yang mendaftar sebagai siswa kelas 1 pada tahun ajaran 2019-2020. Suasana sekolah tampak lengang, hanya terlihat beberapa siswa yang tengah bermain di teras sekolah. Di beberapa ruangan juga kosong, bangku tempat duduk siswa dibiarkan menumpuk dan berdebu. Di sudut ruang digunakan untuk menyimpan barang yang sudah tidak terpakai. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kutayu, Widada menunturkan, Ruangan kelas ini kosong karena tak ada siswa yang belajar. Pada tahun ajaran ini, hanya ada satu siswa yang mendaftar, bahkan kelas 2 tidak ada siswa sama sekali karena pada tahun ajaran lalu, pihak sekolah memberi kebijakan tidak menerima siswa baru. Di kelas 3 hingga 6 hanya diisi beberapa siswa. Sejak 8 tahun lalu, siswa yang mendaftar semakin berkurang. Meski demikian, siswa dan guru tetap melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Hingga kini dinas terkait belum merencana melakukan re-grapping terhadap sekolah tersebut. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kutayu, Widada menunturkan, sepertinya sementara ini tidak ada karena mendapatkan satu orang anak. Satu orang, ya. Itu yang kelas yang lain, Pak? Yang kelas yang lain, yang ada kelas 3, 4, 5, dan 6. Kelas 2 kosong, ya? Kelas 2 kosong. Karena tahun kemarin, Kepala Sekolah yang meninggalkan sini tidak menerima. Selamat menikmati. Selamat menikmati.